Halo teman-teman YouTube bersama channel saya disini dan di depan saya ini bisa lihat ada Royal Enfield 350cc yang warna hijau ya Oh ya untuk speknya sendiri sih kalian bisa lihat nanti tetapi di video kali ini gua mau lebih ke first impresi wah gitu untuk melihat motor ini pertama sama kami secara langsung kadang-kadang kan gua juga tetang kalau sport banyak ya orang-orang support banyak terus banyak sering jalanan nyobain juga sering tapi motok-motor kayak gini bisa cuman gua lihat di foto dan belum pernah melihat secara langsung penyobainnya lainnya pakai itu makanya gua juga mau lebih ke arah aja supaya ngasihkan juga gambaran bagi kalian yang biasanya pakai sport mungkin bisa tertarik juga ya untuk coba main ke salah satu motor jenis ini karena ini asik banget sih nah ini tuh RE 350cc dia yang warna hijau lansiran tahun 2018 ya dan pertama kali impresi yang gua bisa ambil dari motor ini adalah ini motor geter banget coy dari gue nyalahin itu geternya minta ampun kalian lihat nih kalian bisa lihat sendiri tuh coi bagian bannya tuh geter ya vibrasinya tuh gilanya geter terus bagian belakang semuanya framenya itu ikut geter bahkan mungkin kalau ngelihat spion juga geter coy nggak jelas kalau lihat spion pakai motor kayak gini gitu dan kalau gas tapi enaknya kalau kita gas gitu geterannya tuh nambah tapi nggak nggak yang hebat banget tetap sama mungkin karena mesinnya ini setting geternya kayak gini dan ini ngebuat sensasi yang bener-bener gak pernah saya temuin di motor biasanya ya dan saya juga jarang sih ya ngeliat kayak mungkin 175 gitu ya rasanya vibrasinya halus sih bukan halus vibrasinya motor ini gila ini khasnya banget dari Royal Enfield dan seksi banget sih motor ini itu dia punya fitur yang bener-bener klasik warah ini 2013 ya maksudnya ini motornya motor baru loh maksudnya bukan motor bener-bener jadul memang desain sejadul mungkin bahkan dari kunci kontak dia dikasih dua kali step ada kunci stang yang dibawa sama kunci yang di atas yang untuk ignisionalnya itu dua-duanya beda gitu kan motor sekarang pastinya udah satu kan di atas kan ada nih set point di motor-motor klasik terus yang selanjutnya indinya juga panel-panelnya itu masih klasik banget banget dari menunjuk speed terus voltmeter ini lucu ya voltmeternya itu kayak amplifier gitar sih kalau gua lihat ya ini dia unik banget kayak gini mungkin kalau voltnya tinggi mungkin over charge ya kalau voltnya rendah mungkin ini ya low voltage ini paling sisanya sih masih standar ada kill switch ya starter sen kanan sen kiri dia juga tinggi ada pas ya dikasih lampu terus yang uniknya lampunya dimatiin itu dua belas tapi bisa dimatiin lampunya dimana kalau menurut gua sih dulu motor-motor yang bisa dimatiin tuh di 2011 ke bawah di atas dia udah wajib nyala swan ini bisa lihat dari depan nuansa klasiknya tuh bener-bener kelihatan banget dari bohlamnya aja masih halogen dia sampai kaca bohlamnya kaca lampunya tuh bener-bener mau terpaksa mudah tapi tentunya kualitasnya bagus ya kualitasnya terbaru gitu nah terus etherish breakernya belakang melapotnya tuh khas banget dan suaranya tuh memang suaranya beda sih kalau menurut saya ini beda dalam artinya harus dengerin sendiri sih ya jadi satu silindernya teman beda banget terus tambah dia motonya geter eh bedalah Kak sama sama motor-motor jadul misalkan kita contoh gitu ya kayak kaya motosnya tuh kayak Thunder Tiger yang dibawa-bawa tuh beda suaranya bener-bener keren sih ini suaranya khas tersendiri atas tersendirian wah anjir seksi sih seksi loh di motor beneran untuk riding pose yang ini cukup nyaman banget loh mungkin buat kalian yang dari 150cc dari Matic juga naik ke motor kayak gini sih menurut saya masih rideable banget ya powernya pakirin linear banget udah ngejabak soft banget nih powernya nyaman lagi temen buat boncengernya aman kalian tambah ini poin siap gas project touring lah motor game banyak wah keren sih asli oke ya mungkin bagi selagi itu orang ya mungkin kalau menang mending ya lihat motor kayak ini kan ngapain sih lu beli motor satu silinder harga ini motor kan 180 jutaan buat apa itu tapi baik kalian yang punya passion tersendiri untuk riding bagi yang pengen main di kelas motor-motor old style kayak gini ini misalnya salah satu rekomendasi yang gua pilih ya karena emang dari ketersediaan spare part mungkin masih banyak banget loh coy kan udah biasa belas ya lalu old terus mungkin enggak banyak masalah juga sih kalau motor kayaknya enggak rewel dan tentunya harganya tidak akan dimakan waktu oke cuy gitu aja dari video gua semoga memberikan informasi pada cara kalian mungkin yang ingin beralih dari sport tentunya pengen naik ke sini lihat motonya jadi ke pijet terima kasih jangan-jangan subscribe